Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selama ini yang saya ketahui bahwa Salat Rawatib Zuhur itu ada 6 rokaat 4 rokaat Kobliyah dan 2 rokaat Badiyah Namun beberapa hari yang lalu Ada postingan di grup WA bahwa Barang siapa yang melakukan Salat Sunnah Rawatib Salat Zuhur sebanyak 8 rokaat Maka api neraka diharamkan mendekatinya Apakah hadis ini sahih Memang pencerahannya Ustaz Barangkullahi wabarakatuh 6 jamah Hadis yang berkaitan dengan 4 rokaat Badiyah Duhur Orang yang surat 4 rokaat Badiyah Duhur ya Yang 4 rokaat sebelum Duhur kan jelas hadisnya Tapi ini yang bicara 4 rokaat Badiyah Duhur Itu dia akan diselamatkan dari Api neraka Nah hadis itu sahih Jadi sebenarnya kalau kita bicara Rawatibnya ini jamah Rawatib itu bisa 10 bisa 12 Memangnya Kobliyah Subuh 2 Taib Kobliyah Duhur 2 Badiyah Duhur 2 berapa 6 Badal Maghrib 2 Badal Isha 2 10 Ada hadis yang menjelaskan juga 4 rokaat sebelum Duhur Jadinya 12 Ini yang rawatib Tapi ada hadis 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 tersendiri berkaitan dengan fadilah beberapa solat sunnah Salah satunya tadi yang disebutkan Badiyah Duhur 4 rokaat Itu hadisnya sahih Kemudian ada yang kobliyah asar 4 rokaat Tapi ini tidak masuk yang rawatib tadi Yang 12 tadi Tidak masuk ke sana Walaupun hadis yang kobliyah asar itu Rasulullah SAW mengatakan Allah merahmati seorang yang solat sebelum asar 4 rokaat Jadi cuma itu tidak masuk dalam rawatib yang 12 Atau yang 10 tadi Hadha Wallahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton